Menapa 75% profesional terselamatan mengandalkan penitum diger saat insiden nuklir? Mari kita cari tahu, ledakan nuklir melepaskan sejumlah besar radiasi yang bisa mematikan. Tapi berdi mana kita menentukan jarak aman dari ledakan itu? Masukkan penitum diger. Alap ini mengukur tingkat radiasi dalam mitrosievert per jam. Berarti para profesional terselamatan, antar kunci yang harus diperhatikan adalah 50 mitrosievert. Pada tingkat ini, Anda berada di zona yang umumnya diandap aman untuk papan jantar pendek. Jadi seperti apa itu dalam praktiknya? Bayantan berada beberapa mil dari ledakan dengan penghitung diger di tanan Anda. Saat Anda bergerak lebih jauh dari ledakan, pemeriksaan menurun. Akhirnya, Anda mencapai titik di mana penitum diger membaca 50 mitrosievert. Itulah zona aman Anda, jarak yang perlu Anda pertahankan untuk meminimalkan risiko radiasi. Inyak, meskipun 50 mitrosievert diandap aman untuk periode singkat. Apakan jantar panjang membutuhkan batasan yang lebih ketat. Jadi, lain tadi Anda menilai insiden nuklir. Percayalah pada penitum diger Anda. Itu bukan hanya anak. Itu ada yang dari hidup Anda. Tetap amat di war sana.